Halo sahabat lingkungan, Anda kembali menyaksikan ngobrol lingkungan di Greenpeace Indonesia yang pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang cukup menarik karena kita akan mencoba mereview jujur bagaimana pidato kenegaraan Presiden Jokowi Dodo apalagi tahun ini merupakan tahun ke-9 di mana Presiden Jokowi ini menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang tahunan EPR RI Nah pada kesempatan kali ini yang juga menarik adalah kita mendatangkan sejumlah narasumber ada Bang Leon Natsuma Juntak sebagai konti direktor dari Greenpeace Indonesia kemudian ada Mbak Beira Triasdian dari Tren Asia dan juga Mbak Tiza Mafira dari Climate Policy Initiative Nah saya ingin tanya ke masing-masing kenapa sih kita menganggap bahwa pidato kenegaraan ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas dari Bang Leon dulu Ya, terima kasih Raka Jadi kalau di beberapa negara yang demokrasinya lebih mature dari kita pidato kenegaraan disebut dengan State of the Union Address yang biasanya kemudian disitulah kita melihat bagaimana pimpinan negara, pimpinan pemerintahan memberikan arah-arah mau ke mana gitu ya, kebijakan pemerintah atau juga memberikan evaluasi kepada apa yang berlangsung jadi saya kira ada tradisi 16 Agustus pidato ini yang mungkin paling ekwivalen kepada State of the Union Address tersebut dan ini merupakan saya kira tradisi yang baik sebenarnya untuk kita memeriksa seperti apa kebijakan pimpinan negara yang baik yang sudah berlangsung maupun yang akan dilakukan ke depan Oke, dan Sobat Lingkungan bisa menyaksikan podcast ini yang perdana akan disiarkan pada tanggal 17 Agustus di mana Sobat Lingkungan bisa menyaksikannya melalui kanal Greenpeace Indonesia di Youtube maupun juga di Spotify dan nanti kita juga bersama-sama akan melihat bagaimana isi dari pidato kenegaraan dari Jokowi di tahun ke-9 ini Tadi mention ekonomi hijau tapi yang dibahas hilirisasi Iya benar, benar Itu saya kira agak kontradiktif ya sebenarnya Sebenarnya kayaknya menyetarakan itu dengan energi baru dan terbarukan itu tadi Betul, betul, dalam bayangannya dia Tapi dia ngomongin tentang energi baru dan terbarukan tetapi nggak ada poin kesana dari tadi sama sekali Ngomonginnya mineral-mineral-mineral Jadi sebandingan saudi Iya, terus waktu itu ngomongin tentang mungkin pekebunan kelihatannya Karena pada skema yang berjalan sekarang pada hilirisasi ini memang nggak ada energi terbarukan Justru ditenagai oleh batubara Saya kira dia agak memakai victim mentality Victims psychology di bagian ini ya Karena itu biasanya bisa menyambung ke banyak kalangan mas Agri Agar menyakitkan sebenarnya kalau bapaknya nggak pernah ke lapangan dan lihat sebenarnya kita sedang dikolonialisasi oleh negara kita sendiri sebenarnya Ini keberagamannya Tapi itu peluang kerja yang terjadi sekarang Misalnya Untuk perusahaan nikel Mereka bawa perusahaan Cina Perusahaan Cina pekerja Khususnya yang memiliki keahlian Biasanya orang Cina semuanya Orang Indonesia semuanya cuma jadi Buruh Bisa berjalan atau tidak hanya suatu pekerjaan Ya Sobat lingkungan kita bersama-sama sudah mendengar tadi Mbak Leo Dan semuanya mendengar bagaimana pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo Dan saya sendiri ini sebagai anak muda gitu ya Saya merasa cukup optimis dengan apa yang Presiden sampaikan Salah satunya gitu tadi Kalau saya bisa mengutip sedikit Presiden juga menyinggung tentang istilah Pak Lurah gitu kan Yang ini juga berkaitan dengan demokrasi Bagaimana Presiden Menyebutkan bahwa demokrasi Harusnya on the track dan dia sebagai kepala negara Juga memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan tracknya gitu Bukan keputusan Presiden selanjutnya itu Di tangan Presiden sebelumnya Tetapi dari partai politik dan rakyat Gimana nih komentarnya Bang? Jadi tadi Presiden bilang bahwa dia bukan Pak Lurah Saya kira ini In a way Kalau saya tangkapnya Sebenarnya menegaskan secara inverted Bahwa memang ada Pak Lurah Dan memang dia Pak Lurah gitu Jadi bahwa ada Joko Widodo Faktor yang berpengaruh Yang mampu Kalau kita lihat sepak terjang beberapa bulan terakhir Bahkan setengah tahun terakhir Itu kan semua memperhitungkan faktor itu gitu Dalam konteks khususnya menuju pemilu ini ya Jadi kalau saya melihat bahwa Pak Presiden itu In a way itu memperlihatkan bahwa dia dalam pidato ini Sudah berhasil melakukan konsolidasi Atau bahkan konvergensi politik Pada landscape politik kita Semua kan Sebenarnya dalam rinciannya kan Pidatonya bilang bahwa Ini loh jalannya Ini jalannya menuju Indonesia Emas 2045 Jalan Bisa dibilang mungkin jalan saya Karena ada saya pastikan Dan seterusnya gitu kan Dan juga ada pernyataan yang menurut saya misleading Kita jangan buang-buang waktu untuk berdebat Saya tahu ada orang-orang yang bertanya Atau ini dan bahkan Melakukan kritik-kritik yang tidak pantas begitu Yang dia sebutkan sebagai polusi budaya Itu menurut saya agak misleading ya Menurut saya demokrasi yang substantif Itu harus menyediakan space untuk kritik-kritik yang keras Dan tajam gitu Karena dari situlah kemudian kita Bisa menjamin ada checks and balances Tapi ngomong-ngomong soal polusi budaya Saya juga pikiran satu hal yang menarik adalah Di pernyataan kali ini kenapa Polusi udara gak dibahas ya Jadi malah polusi budaya yang dibahas Kira-kira gimana nih Mbak Pera? Tadi juga agak penasaran Padahal kan sebenarnya Katanya ada yang 4 minggu baru sakit ya Maksudnya Berita yang muncul akhir-akhir ini Akibat polusi udara gak main-main Untuk beberapa bulan kita tahu Kita jadi negara dengan polusi udara paling buruk At least Asia Tenggara gitu Kita tahu juga soal itu Cuman yang paling menarik adalah Hubungannya terhadap krisis iklim yang sebenarnya Hal-hal yang bisa dibilang Yang paling krusial gitu Ini yang janji dari Bapak Presiden kita kan sebenarnya tentang Bagaimana tadi juga disinggung sih sebenarnya ngomongin tentang Bagaimana adanya masalah-masalah global yang harus ditanggapi dengan serius Tapi saya juga agak bingung sebenarnya yang beliau sedang jelaskan Itu adalah masalah global yang mana Sepertinya memang bukan polusi udara Bukan juga krisis iklim Bukan juga komitmen dia untuk berkontribusi untuk transisi energi yang lebih baik juga Kayaknya nggak ada arah kesana sih Jadi saya rasa pidato hari ini terlihat seperti glorifikasi pekerjaan-pekerjaan beliau Dan tujuan dan kelihatan sih sebenarnya seperti memperlihatkan sebenarnya kemana sih arah ekonomi ya Sebenarnya itu kelihatan jelas banget yang tadi ngomongin tentang Kemana sih arah ekonomi dari Indonesia ini mau dibawa selama 10 tahun ke depan Tadi ada mention 10 tahun Kemana arah ekonomi akan dibawa Tadi itu di mention Indonesia emas dan kemudian cita-cita ekonomi 5 besar di dunia Emang segitu harusnya ekonomi 5 besar? Saya nggak tau nih konteknya saya sebagai orang yang awam gitu ya Mbak Riza sendiri melihatnya seperti apa? Sounds good ya Ekonomi 5 besar di dunia Indonesia emas 2045 Sounds good nggak ada yang salah sih dengan ambisi menjadi ekonomi yang hebat di dunia ini Saya cukup excited mendengar itu Kemudian saya ingin mendengar lebih lanjut Apa nih konsep ekonomi yang disebut sebagai ekonomi yang besar gitu Dan ternyata tampaknya yang banyak disebut berkali-kali kata-kata hilirisasi Ini disebut berkali-kali berulang-ulang Bahwa Indonesia tidak lagi mau bergantung pada ekstraksi tapi mau hilirisasi gitu Tapi hilirisasi itu disebutkan dalam konteks yang di contoh-contoh yang dibawakan adalah Misalnya memberikan izin untuk mengolah nikel, bauksit, kemudian mineral ya Sumber daya mineral disebut berkali-kali Sumber daya non-mineral juga disebut sebagai kelapa sawit misalnya Itu juga suatu komoditas yang sangat large scale gitu ya Dalam ukuran skala industri itu adalah skala industrial Nah ketika menyebut hal-hal seperti itu Sebenarnya yang beliau tidak sebutkan adalah bahwa ketika yang hilir ini berkembang Yang ekstraktif bukannya mati Yang ekstraktif juga akan terus berkembang Karena yang hilir ini butuh sumber daya alam Makanya kita tiba pada masa sekarang ini dimana nikel lagi hot-hotnya Lagi ngetren nikel Pemberian izin pengolahan nikel yang beliau sebutkan tadi ada 35 pengolah nikel sekarang Nah izin pertambangan nikel itu juga bertambah Ada sekitar dua ratusan izin tambang nikel yang dikeluarkan dalam dua tahun belakangan ini saja Dan ada beberapa izin tambang nikel itu yang diberikan mencakup wilayah pulau Satu pulau gitu Jadi satu pulau itu dijadikan tambang nikel Nah itu kan artinya hilirisasi yang plus ekstraksi Bukan hilirisasi kemudian ekstraksi dilupakan Nah ada satu hal yang lupa gitu Atau dua hal deh, dua hal yang lupa dari konsep ekonomi seperti ini Yang pertama adalah kita tahu negara-negara maju Yang katanya sekarang sudah besar negara-negara besar Jadi mau besar saat ini Mereka telah melalui industrialisasi lebih awal Dan mereka sekarang sudah pada tahap deindustrialisasi Karena mereka sadar bahwa kos lingkungan Dampak lingkungan dari industrialisasi itu sangat besar Jadi misalnya Jepang, misalnya Jerman Mereka sudah mulai menutup PLTU batubara mereka, PLTU fosil fuel mereka Karena polusi udaranya, karena emisinya Kemudian mereka sudah mulai beralih tidak industrialisasi tetapi sektor jasa gitu Nah tadi sektor jasa itu tidak disebut oleh Pak Jokowi Seakan-akan hilirisasi adalah satu-satunya penyelamat kita Padahal negara-negara lain, negara-negara maju itu sangat-sangat survive ya Sangat-sangat berkembang saat ini karena sektor jasa justru Yang sektor jasa itu less emissions secara teori Jadi ketimbang sektor hilir Itu yang pertama Yang kedua yang lupa disebut adalah Hilirisasi yang sirkuler Karena kalau hilirisasi itu tidak sirkuler Maka terus-menerus linear Terus-menerus akan ada ekstraksi sumber daya alam Pembuangan Waste ya industrial waste di ujung Ini kan sekarang semua orang menyebut ekonomi sirkuler Ekonomi sirkuler Bapak Enas sudah bikin ekonomi sirkuler framework dan sebagainya Tapi hanya dalam konteks Nah wacananya yang dibuat itu hanya dalam konteks sampah Padahal industri pun harus sirkuler Kalau bikin industri baterai Ya baterainya harus bisa di daur ulang Bikin juga industri baterai daur ulang Jadi baterainya di daur ulang Kemudian tidak lagi harus ekstraksi bahan mentah untuk baterai tersebut Kita ekstraksi dari bahan daur ulang Kalau mau bikin industri solar panel misalnya Pastikan kita juga bikin industri daur ulang solar panel itu Ini semua barang-barang yang bisa dikelola dan di daur ulang Apabila kita membangun sistem sirkuler Itu tidak disebut sama sekali Tapi tadi Pak Jokowi juga sempat menyebut Menyinggung tentang ekonomi hijau Dibadi kira ilusasi Bisa jadi itu adalah sebuah jawaban gitu Gimana pandangan Bang Leo sendiri? Sebenarnya tidak terlalu terjelaskan ya Tadi itu ekonomi hijau seperti apa yang dimaksud gitu ya Kalau ekonomi hijau itu sebenarnya yang paling esensial Menurut saya dia harus merespon pada satu krisis Yang merupakan saya kira krisis eksistensial kita yaitu krisis klip Jadi ekonomi hijau Baik dalam kerangka kebijakan Dalam conceptual frameworknya Maupun dalam kerangka implementasinya Bahkan sampai ke financingnya Itu harus mencerminkan Bagaimana kita merespon krisis Ataupun dampak-dampak krisis iklim Yang sebenarnya sudah menjadi realita kita saat ini Bahwa kita sudah semakin dekat Atau sudah nyerempet Satu setengah derajat sekarang ini Nah ekonomi hijau yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat ini Kalau kita periksa pada pidatonya Itu nggak apa Sekiranya problematik karena ada kontradiksi Misalnya dia dikaitkan dengan hilirisasi yang tadi Tissa sampaikan Kita tahu bahwa proses hilirisasi yang terjadi saat ini Itu ditenagai oleh fossil fuel, batubara Yang diberikan ruang perkecualian Kita disebutkan sebagai captive coal Jadi PLTU-PLTU Batubara memberikan listrik kepada smelter-smelter nikel itu Sehingga dalam konteks energi tidak terjadi transisi justru disitu gitu Tidak terjadi transisi ke energi terbarukan Malah menjadi safe heaven kepada batubara gitu Disitu di proses hilirisasi ini Jadi kayaknya ada kontradiksi antara mengkaitkan Kan satu nafas sih tadi Ekonomi hijau dan hilirisasi Saya kira ada kontradiksi yang serius juga disitu Kalau Bang Le bilang ada kontradiksi terkait dengan fossil fuel dan lain sebagainya Bukankah Presiden juga menyebutkan tentang energi baru dan energi terbarukan Gimana nih Mbak Beira melihatnya? Hmm Kayaknya juga gak terlalu jelas energi baru dan terbarukan seperti apa sih yang beliau maksud gitu Karena sebenernya Kalau dari tadi dijelaskan Ini hanya ekonomi hijau Ekonomi hijau dikaitkan langsung sama hilirisasi Kalau misalnya Boleh Apa ya Saya menjeneralisir Mungkin gak sih Masalahnya Apa yang diinginkan oleh Pak Joko ini adalah Energi terbarukan mendukung hilirisasi Nah kalau kayak gitu Langsung apa yang dijelaskan sama Pak Le tadi Pada dasarnya Itu terlihat seperti Gimik sebenernya Bahwa Energi baru terbarukan ini Hanya Bisa dibilang Sebagai Apa ya Gimik Greenwashing lah Sebenernya ini greenwashing gitu sebenernya Karena dibilang green Yang gak green juga Pada akhirnya dia bakalan Ngarahnya ke hilirisasi yang sebenernya pada akhirnya membutuhkan batubara Jadi Jadi agak membingungkan Kalau misalnya mau bilang ini green Greennya dimana Karena kita Menyediakan Jumlah nikel yang banyak Untuk Produksi Apa Untuk Industri EV dunia Industri EV dunia yang mana Bukan yang kita Bukan yang kita Kita gak butuh nikel Anyway Nikel kita dikeruk Habis-habisan Masyarakat kita Lingkungannya dirusak Habis-habisan Untuk nikel ini Tapi apakah bapaknya Melihat seperti itu Ini kan untuk keuntungan Beberapa Pihak saja ya Karena Nikel sendiri Tidak mendukung Energi terbarukan langsung gitu Yang kita butuhkan Sekarang Masih kalau misalnya Kejarannya adalah Oh ini adalah green Energi terbarukannya adalah Kita mau ngomongin ke EV EV gak pakai nikel EV pakai Litium sampai saat ini Belum sampai nikel Even Penelitiannya Ya mulai Diarahkan Dan dicoba ke nikel Tapi masih Terlalu mahal dan Tidak mungkin ke arah sana Pertanyaannya Tadi Balik lagi ke Obrolannya Batiza Kita butuh Circularity Kalau misalnya mau kayak gitu Tidak bisa Kita harus tahu Juga gitu Daya dukung sama daya tampungnya Dari energi Yang kita inginkan Transisi energi Yang kita inginkan Itu apa Apakah nikel kita butuhkan Apakah ada juga Berapa besar jumlah nikel Yang secara nasional Gak usah regional deh Nasional kita butuhkan Ada gak pertanyaannya Itu dulu Itu terjawab gak Kita gak tahu gitu Gak ada Gak ada konsep daya dukung Sama daya tampung yang jelas Terkait Industri Hijau Gitu Jadi Hijau yang mana Hijau yang menguntungkan Siapa Apakah benar ini mengarahkan Transisi energi Menurut saya Enggak sih Ini cuma Apa ya Kayak semacam Industri Lain Terselubung Ditutup dengan Nuansa hijau Gitu Sepertinya kayak gitu Karena pada akhirnya Kalau misalnya Bisa lihat sendiri Ya smelter itu Semuanya menggunakan Batu Barang Semua energinya Gitu Emang apa pentingnya sih Ketika Pembangunan ekonomi ini Harus memperhatikan Unsur-unsur Lingkungan gitu Toh Isu kemiskinan juga Masih menjadi isu besar Di negara kita gitu Dan Pelakangan pekerjaan juga Terbatas Semua masih bergantung Pada usaha di sektor Mikro gitu Mbak Tita sendiri Melihatnya seperti apa? Penting karena Semua angka-angka tadi Yang bagus-bagus gitu Pendapatan berkapital Meningkat 10 tahun 50 tahun lagi 50 tahun lagi Sekian-sekian-sekian Itu bisa digagalkan Oleh krisis iklim Bu Sri Mulyani saja Sudah bilang bahwa Potensi kerugian Indonesia Itu mencapai 112 triliun rupiah Karena krisis iklim Per 2030 nanti Bank Indonesia Sudah menyebutkan Bahwa Ekonomi dunia itu Berpotensi melemah Ya 14 11 sampai 14 Persen Dalam Beberapa dekade ke depan Karena krisis iklim Dan itu kan angka-angka ya Maksudnya kita bisa lihat juga Sekarang juga pun Bisa kita rasakan Kebakaran hutan Di mana-mana Di Hawaii Di Yunani Banjir Di Jepang Kemudian di Jakarta Juga polusi udara Sekarang kita Nanti mungkin Minggu depan terpaksa Harus WFH lagi Karena polusi udara Jelas sekali Bahwa yang namanya Krisis lingkungan Dan krisis iklim Itu akan Berpengaruh Terhadap Rencana-rencana Bagus kita semua Jadi tidak bisa Dan tidak mungkin Rencana-rencana itu Dibuat Tanpa berusaha Mencegah Si krisis iklim Dan krisis lingkungan Itu terjadi Nah Jadi kembali lagi Ke Gagasan ekonominya Presiden Jokowi ya Misalnya Katakanlah Kita bisa bilang Tapi kan Tadi sudah diomongin Tadi sudah di Pertimbangkan Soal lingkungan Karena kan Beliau bilang Energi terbarukan Ekonomi hijau Tapi apakah Penhijauan kembali Iya Penhijauan kembali Tapi Itu lagi Apa rinciannya ya Maksudnya gini Energi bersih tadi Beira udah bilang Energi terbarukan itu Maksudnya adalah Energi terbarukan Untuk mendukung hilirisasi Atau hilirisasi Untuk mendukung Energi terbarukan Nah Kita coba lihat Kupas lagi sekali lagi Karena itu menarik sekali Kalau kita Anggap Kita asumsikan Bahwa maksud beliau Adalah energi terbarukan Untuk mendukung hilirisasi Kita tahu Itu tidak terjadi Karena sekarang Industri-industri Yang mau Pasang Energi terbarukan Tidak boleh Memasang energi terbarukan Dibatasi Karena Kalau katanya PLN Sudah over capacity Listrik di Jawa Bali Sehingga Mau pasang solar panel Hanya boleh Sampai 10% Dari total kapasitas Yang mana adalah Tidak make sense Tidak ada yang mau Bayar solar panel Hanya untuk mendapatkan 100% kapasitas Itu mematikan sekali Investasi solar panel Sangat-sangat mematikan Investasi solar panel Dan Mematikan juga Niat baik Dari industri-industri Yang sebenarnya sudah mau Memasang energi terbarukan Itu kalau kita bicara Energi terbarukan Mendukung hilirisasi Kalau kita asumsikan Maksudnya beliau adalah Hilirisasi mendukung Energi terbarukan Maka mungkin kita bayangkan Oke Berarti Mau bangun Industri-industri Penghasil Baterai Penghasil solar panel Di Lokal Di domestik Ya tapi Itu lagi ya Balik lagi ke Bahwa industri-industri sekarang ini Ditenagai oleh Fosil fuel Tidak sirkuler Bergantung pada Sumber daya alam yang ekstraktif Dan sudah ada dampaknya Pada pulau-pulau di Indonesia Jadi tidak terlihat Sebenarnya kebijakan Yang beliau maksud tuh Buktinya dan implementasinya tuh Seperti apa Tidak terlihat Implementasinya seperti apa Satu yang juga Agak samar-samar Tidak terlihat adalah Kata-kata korupsi Kita tahu korupsi ini Memang masalah besar Isu besar Yang menjadi perhatian besar Publik Tapi di pidato Kenegeraan kali ini Tampaknya menjadi Isu yang begitu marginal Gimana nih Mbak Bera melihatnya Hmm Isu korupsi tadi saya Cuma mendengar Ada satu kata Pencegahan korupsi Nah pencegahan korupsi Yang seperti apa Itu tidak jelas juga Dan sepertinya Pencegahan korupsi juga Kalau dari pidatonya Beliau tadi Sepertinya Bukan hal penting Untuk dinaikkan Untuk digaungkan Itu bukan hal yang Memang sepertinya Dibanggakan Tadi juga Kita ngomongin tentang Kita juga berdiskusi ya Tadi ya Mengenai Bagaimana sih angka korupsi Di Indonesia Itu juga tidak turun gitu Di Indonesia Malah mungkin jadi Naik Nah sebenernya Kalau kita mau mengaitkan Gitu ya Dengan Apa sih Kalau misalnya Saya mengaitkan Dengan apa yang terjadi Di lapangan misalnya Isu korupsi itu Menjadi sangat besar Karena mafia-mafia tanah Orang-orang oligarki Daerah Itu menjadi lebih banyak Karena kemudahan Dari Perizinan Itu juga kejadian Ada banyak lokasi-lokasi Yang pada akhirnya Didukung untuk Mendukung industri ekstraktif Yang tadi Dibilangnya Sebenernya Hilirisasi Yang sebenernya Menyelubungi Kebutuhan Industri ekstraktif Pada dasarnya Mempermudah Dan memberikan jalan Kepada Banyak pemain-pemain Daerah Bukan yang Di pusat gitu ya Untuk Melakukan Praktek ini Di lapangan Dimana mereka Memudahkan Tanah-tanah Untuk dijual Tanah-tanah Untuk diselewengkan Untuk dimanfaatkan Di industri-industri ekstraktif Untuk membantu Si hilirisasi ini Pada akhirnya Itu Saya bisa bilang Itu mungkin Tidak dijelaskan Oleh beliau Karena memang Nilai korupsi Nyatanya Tidak menurun Tapi Kalau saya rangkum Dari tadi Yang besar ini Banyak sekali Mengkritisi Dari Pidato Kenegaraan Saya mau tanya Mbak Tiza Sebenarnya ada gak sih Yang kita apresiasi Dari Pidato Kenegaraan Jokowi Kali ini Ya Ada juga Maksudnya Pidatonya clear Beliau selalu Menyampaikan sesuatu Secara clear Mudah dipahami Dan relatable Jadi Memang sebagai Pemberi Apa ya Gagasan Negara Kita jadi paham Sampai saya bilang Top of mindnya dia Apa sih Saya jadi paham banget Top of mindnya dia Karena dia menyampaikannya dengan sangat clear Kemudian bahwa Indonesia itu Relatif Stabil ekonominya Dan relatif Telah melalui krisis pandemi Dengan Apa ya Dengan aman Dengan baik Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain Yang waktu itu juga Melewati krisis pandemi Itu memang betul Jadi memang Ada kerja keras disitu Yang Patut kita apresiasi Hanya saja Ya begitulah Maksud saya Ini bukan soal Apa ya Ini bukan soal Ini bukan soal Inkompetensi Ini bukan soal Pemerintah ini tidak kompeten Tetapi Ini soal Paradigmanya pemerintah ini Belum Mempertimbangkan Aspek lingkungan Secara Menjiwai Masih dianggap sebagai Good to have Bukan need to have Nah itu yang saya khawatirkan Dan kita semua khawatirkan Nanti akan Menerekam kita di masa Masa L Sudah menerekam juga sekarang Dengan polusi udara Itu sih yang Yang menjadi Mungkin ya Apresiasi saya Sekaligus Catatan saya Oke So Waktu kita sangat terbatas sekali Tapi obrolan ini Menjadi sangat insightful sekali Untuk kita benar-benar Bisa mereview jujur Dari Pediatur Kenegara Jokowi Di tahun ke-9 Menjadi Presiden Untuk Republik Indonesia Terima kasih Bang Leo Terima kasih Dan juga Mbak Tiza Untuk waktunya Di podcast kita Dan Sobat lingkungan Jangan lupa Untuk terus mengikuti Podcast-podcast kita Ngobrol tentang lingkungan Yang selalu update Di Kanal Greenpeace Indonesia Tepatnya di Youtube Maupun Juga di Spotify Dan Akhir kata saya Rakan Susato Mengucapkan Selamat Percintai Ibu Bumi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih